Selamat pagi, masyarakat Korea memang terkenal akan budaya gaya hidup yang sehat. Beruntung nih, saya berkesempatan untuk datang ke festival obat-obatan tahunan yang diadakan di daerah Gyeongnam. Lihat saja, penghujung festivalnya rame banget. Annyeonghaseyo, nah orang Korea terkenal akan kepeduliannya tentang kesehatan, baik obat-obatan modern maupun tradisional yang ada di depan ini. Ayo kita lihat. Festival obat-obatan ini sudah digelar ke-13 kalinya. Di sini, para penghujung dapat mencoba pakaian dokter zaman dulu, seperti yang saya pakai ini pemirsa, dan mencoba mengolah tanaman herbal yang biasa dijadikan obat tradisional. Nah, setelah dicacah, mau saya tumbuk dulu. Saya taruh. Tanaman herbal yang sudah dikeringkan ini diproses secara tradisional. Ini alat untuk memecahnya, dan ini untuk menggilingnya. Ya, cara ini benar-benar tradisional. Kalau saya gini terus, pinggang saya bisa pegel. Aduh. Sekarang, saya coba meracik obat-obatan alapure ya, ya pemirsa. Ya, saya sekarang mau meracik obat-obatan buat si bapak yang satu ini lagi sakit. Pak, sabar ya, Pak. Serem, Pak. Saya kasih obat yang paling manjur, Pak. Nah, ada beberapa jenis tanaman herbal yang biasa dipakai untuk menyembuhkan penyakit. Ada game joe dan neurotri yang berguna untuk antiracun dan relaksasi. Serabut kulit jagung untuk pencenaan. Juga optri yang bagus untuk pengobatan patah tulang. Ya, Pak. Obatnya sudah jadi apa? Diminum, ya, Pak. Biar cepat sembuh. Eh, nah. Silakan. Semoga lekas sembuh. Capai, Pak. Saya bejutin, Pak, ya. Ya, udah, udah, Pak. Saya panggil dokter yang beneran, ya. Saya cuma bohong-boongan. Di festival ini juga, pengunjung bisa mencoba meditasi yang dinamakan Ji dan Mei. Yang artinya, pernafasan dan kehidupan. Berguna untuk kesembuhan penyakit, melepaskan kepenatan sehari-hari, dan relaksasi. Saya mau nyobain untuk mengetahui apakah kondisi pernafasan dan kesehatan saya baik. Harus tenang. Dan relax. Untuk mencoba meditasi ini, saya harus duduk bersilah. Yang sekelilingnya, dikelilingi bulatan-bulatan seperti ini. Bulatan bola seperti ini digunakan sebagai indikator dari hasil meditasi. Sebelum memulai meditasi, dari telunjuk saya harus dipasang alat dengan dicepit seperti ini. Alat ini berguna sebagai indikator hasil kesehatan. Selama proses meditasi ini, saya harus dalam posisi tenang dan relaks. Setiap orang yang ingin mencoba alat ini, diberikan waktu kurang lebih satu hingga dua menit saja. Hmm, bagaimana hasilnya ya? Ya, dari tes yang saya lakukan tadi, kesimpulannya saya masih harus banyak untuk mengatur pola hidup, supaya saya hidup lebih sehat lagi. Nah, Pak Mirsa, di sini juga ada batu yang dipercaya akan mendapat keberuntungan bagi yang memegangnya. Hihihi, saya ikutan ah, bergabung bersama pengunjung lain. Batu besar yang berbuntu kura-kura ini, jadi tempat favorit bagi pengunjung festival. Hihihi, pantesan rame banget. Wah, sebelah saya banyak mamba, cantik. Hihihi. Nah, kepercayaan orang Korea di sini, kalau menggambang batu ini, bisa mendapatkan semuanya energi positif. Nah, saya mau nyobain. Nah, dapat, tapi saya juga dapat. Semoga saya hari ini dapat energi positif. Incheon tak hanya menjadi kota pelabuhan yang terletak di pesisir barat Korea Selatan, Pemirsa. Incheon juga memiliki tempat yang seru untuk menjelajahi. Salah satunya adalah pasar Sinpo, yang sudah buka sejak tahun 1970 dan berlokasi di daerah Sinpodo, Junggu. Di sini dijual berbagai macam bahan kebutuhan rumah tangga hingga kuliner. Di luar lagi rame. Nah, saya pantau rasanya di sini. Pertama, kita siapkan adonannya dulu ya. Nah, ini sebetulnya kayak ayam goreng tepung, tapi dia lebih pakai bumbu rahasia, jadi jadi salah satu favorit kalau kita ke pasar tradisional Sinpo. Nah, setelah adonan diaduk, tambahkan tepung dan daun parseli yang sudah dicincang halus. Cepat banget ngaduknya. Ternyata harus cepat ini biar tercampur rata. Setelah tercampur rata, saatnya adonan digoreng. Setelah dicampur tepung seperti ini, sama parseli, sekarang waktu digoreng. Menggoreng ayamnya juga harus cepat ya, Pemirsa? Ya, menggoreng ayamnya itu yang sudah ditemui itu harus cepat, karena supaya matangnya rata, jadi harus cepat. Untuk menghasilkan gorengan yang sempurna, prosesnya tidak boleh sembarangan. Kematangan ayamnya diperiksa dengan cara digunting seperti ini. Jika agak padat, ayam berarti sudah matang. Nah, untuk goreng ayam ini, sebanyak tujuh kali. Setiap kali goreng, itu waktunya lima menit. Jadi, diangkat, dicek dulu apakah sudah matang atau belum. Makanya digunting sama emasnya ini, digunting kalau sudah matang. Selama tujuh kali gorengan, baru diangkat. Oke, Pemirsa, ayam siap diangkat. Nah, ini sudah jadi. Setelah tujuh kali digoreng. Sekarang saya mau cobain satu. Terima kasih. Selamat menikmati! Hai selamat pagi! Akhir pekan saatnya kita segarkan pikiran dan jalan-jalan. Tujuan saya kali ini adalah taman bermain terbesar yang ada di Korea Selaran, Everland Korea. Lokasinya ada di kota Yongkin, Provinsi Gyeonggi. Dibuka sejak tahun 1976 dan luasnya hampir 100 hektare. Wow luas banget ya pemirsa! Jatuh pada zona yang baru buka pertengahan tahun 2013 lalu, Zootopia. Mirip-mirip suasana di Afrika ya. Untuk menjelajahi wahana ini, kita berkeliling menaiki bus Amphibie. Sekali jalan, bis diisi 40 penumpang. Bus Amphibie ini tidak memiliki kaca jendela, kita jadi lebih leluasa untuk menikmati pemandangan dan melihat aneka satwa yang kita lewati. Tapi yang paling bikin semangat nih, mandunya cantik. Secantik para penyanyi K-pop yang kita lihat di TV. Hewan gurun ini memiliki dua spesies pemirsa. Ada unta berpunuk satu dan unta yang berpunuk dua. Unta juga memiliki umur yang panjang, yaitu sekitar 30-50 tahun lho. Nah, sekarang kita ketemu sama si domba yang hobi main-main di ketinggian nih. Si domba gunung. Hewan ini memiliki penyebaran dari Alaska, Amerika Serikat, sampai ke sebagian Asia Tengah. Memiliki gerakan yang gesit dan dapat melompat hingga 3,5 meter pemirsa. Wih, hebat ya! Sebelah si domba gunung, ada si Jumbo yang sedang berenang. Gajah memang paling gak bisa diem deh kalau sudah lihat air. Nah, ini nih yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Saatnya masuk zona air. Kita masuk ke air. Wih, inilah sebabnya bis yang saya tumpangi namanya bis amphibie. Karena kemampuan hebatnya bisa berjalan di jaratan maupun di atas air. Selain memiliki roda, di bagian belakang bis ini juga dipasang motor penggerak. Jadi, begitu leluasa melaju di atas air. Wah, canggih ya! Goyang kiri, goyang kanan. Hihihi, seperti naik perahu ya. Hihihi. I'm your, no money. I'm your, no money. I'm your, no money. I'm my head control. I'm your, no money. I'm your, no money. I'm your, no money. I'm your, no money. Let's, keseruan masih berlanjut. Yuk, kita ketemu dengan seleher panjang jerapah. Nah, di depan saya sudah ada jerapah yang lapar dan kepalanya masuk hingga ke dalam bis. Hayo, dihabisin ya sawinya, biar kamu sehat dan tambah tinggi. Hihihi. Hihihi. Hihihi, jerapahannya maja banget nih. Setelah kenyang makan, dia pengen dilus-elus. Oh maliita tinggi yang berasal dari daratan Afrika ini, tingginya dapat mencapai lima setengah meter pemirsa. Sayangnya saya harus segera berpisah dengan sejangkung ini, karena ada badak putih yang menanti kedatangan kami. Ini bentuknya lebih kecil dibandingkan badak yang dari Afrika. Ini juga ada sih, badak colas satu di ujung pulau. Tetap keren di Indonesia. Puas jalan-jalan dan bertemu aneka satwa? Yuk kita lanjut jalan-jalannya. Kita menuju ke wahana favorit di sini, T-Express. Sekilas seperti permainan rollercoaster biasa, tapi yang ini beda. Wahana rollercoaster ini benar-benar saat stasiun di Eropa Tempo dulu. Wih, para pengunjung seperti dibawa ke suasana film Harry Potter yang berlokasi di stasiun King Cross di Inggris. Mulai beroperasi sejak tahun 2008, permainan wooden rollercoaster ini jadi rollercoaster kayu pertama di Korea. Hanya itu, T-Express adalah rollercoaster nomor dua yang paling curam di dunia. Memiliki panjang lintasan sekitar 1,6 km, menjadikan T-Express sebagai rollercoaster nomor urutan enam terpanjang di dunia. Oke, kereta sudah tiba saat uji nyali dan menikmati persangan ini. Berangkat! Kereta ini dapat melaju dengan kecepatan 104 km per jam, loh! Yuk, pegang yang erat! Dan bersiap untuk melewati turunan curam dengan sudut 73 hingga 77 derajat. Cihuuuy! I'm not gonna rock like you rock I'm not gonna rock like you rock I'm gonna draw my eye I'm gonna be, I'm gonna save my eye I'm gonna show I'm not gonna be, I'm fine I said it's all dark I'm not gonna rock like you rock Hahaha, akhirnya setelah melewati detik-detik pengalaman mendebarkan, saya pun kembali lagi ke kehidupan nyata. Hihi, ini adalah pengalaman pertama menaikin rollercoaster dahsyat seperti ini. Oh iya, jangan lupa mampir ke booth foto dulu ya. Buat bukti kalau sudah naik di ekspres ini dong. Hahaha I wanna come home to the only place I know Berhubung tenggorokan kering setelah naik di ekspres tadi, saatnya kita icip-icipin nomor segar. Saya pilih es warna-warni untuk menghilangkan dahaga. Hihi, lucu ya, ada bola-bola esnya. Dua gelas es krim bola warna-warni ini harganya sekitar 57 ribu rupiah. Cukup satu, ini yang kedua. Hmm... Kresna Herbiato, kebagus keberian Anda, Yonggi, Korea Selatan. Ada seru-seruan apa lagi nih di Korea? Ih, kresna makan berita hidup-hidup. Sesat lagi di Selamat Pagi. Hmm, ini nih jalan-jalan ke pasar ikan di Korea Selatan. Makan ikan mentah, makan gurita mentah. Wah, apa bedanya ya sama sashini? Kita ikutin aja kresna. Liputan ini sekaligus menutup jumpa kita di hari ini. Tapi besok sampai lagi ya. Ketemu Putri, jam 6 pagi lagi. See you! Masih ada Nurinya. Ini yang mau, di rumah. Yang di studio, mau. Korea Selatan tak hanya menarik dikunjungi karena budaya K-popnya saja. Tradisi masyarakat Korea juga menarik untuk dipelajari loh. Pasar ikan Nur Yang Jin. Kali ini jadi pilihan lokasi jalan-jalan pagi ini. Ya, saat ini saya sudah berada di pasar tertua dan terbesar di kota Seoul. Inilah, pasar ikan Nur Yang Jin. Ayo! Bagi para penggilas seafood, pasar ikan yang buka 24 jam ini jadi tujuan yang pas saat berkunjung ke Seoul. Pasar ikan Nur Yang Jin ini sudah berdiri sejak tahun 1927 loh. Begitu memasuki pasar, equally sekitar 800 kiosk yang menjajakan hasil-hasil laut yang segar siap dikunjungi. Bersih lagi! Nah di sini bisa belikan yang masih segar langsung, dari baknya dipotong. Saya mau beli kue namanya. Ikan hoei ini banyak dibeli oleh masyarakat Korea. Untuk dijadikan cemilan Lihat pemirsa Langsung diserok aja ikannya Dijamin segar Wah-wah-wah Penjualannya iseng banget nih Saya dipaksa makan ikan hidup-hidup Iya deh bang Tantangan diterima Tapi sekarang tolong potong-potong ikannya dulu ya Ikan yang saya beli Dipotong hidup-hidup langsung sama master Supaya gampang memakannya Ikan diiris tipis Sekarang saatnya icip-icip ya Ikan yang habis saya beli Dipotong tipis-tipis Saya disuruh cobain Memakannya ditemani saus kos cujang Saus wajib bagi orang karya Seperti apa ya rasanya Aduh-aduh Ada duri yang nyangkut nih pemirsa Masih ada durinya Pantasan Tenggorokan saya langsung menolak Benar-benar dikerjain deh saya Nggak coba lagi Tapi ini nggak ada durinya Gak amis Segar banget Ini ikannya nggak amis Enak Wah serapan ikan mentah saatnya cari olahan yang super segar lainnya ya Lihat ada sih udang raksasa Lobsternya gede banget nih Saya suka disini semua ikan-ikan, hewan lautnya segar-segar Dan yang pasti besar-besar Lobster dari perairan sekitar Korea ini beratnya 2 kg pemirsa Sip, saya beli lobster nih ya mbak Waduh, king crab ini juga menarik hati nih Ini dia king crab So besar kepitingnya Hmm, pantesan ya pasar yang berada di tengah kota Seoul ini gak pernah sepi pembeli Hasil laut yang dijual di pasar seluas 66 ribu meter persegi ini super lengkap Nah, ini dia buruan saya selanjutnya Nah, ini salah satu alasan saya ke pasar ikan ini Saya mau mencari sanak ji Untuk membuktikan kesegaraannya, saya angkat sanak ji-nya ya pemirsa Geli juga ya, saat yang takat datang ke gurita ini mempisap tangan saya Sanak ji atau bayi gurita menjadi salah satu camilan yang populer dan banyak dicari Biasanya disajikan di restoran sebagai teman minum soju, minuman khas orang Korea Rasanya rugi deh, kalau jauh-jauh ke Korea tapi gak nyobain sensasi makanan sanak ji Setuju kan? Oke, saya mau beli Mau tolong selanjutnya? Ayo Makanan sehat, pengolahnya juga harus sehat dong Saatnya kita masak hasil belanjaan saya di pasar nor yang ditadi ya Lobsternya kita rebus aja pemirsa Nah, kalau sanak ji-nya disajikan hidup-hidup segar tanpa dimasak Untuk menikmatinya hanya ditambah bubuk sederhana, seperti minyak wijen Hih, bagaimana rasanya ya? Ini menurut saya istimewa hari ini Tapi masih gerak-gerak Jadi tentaklenya dipotong-potong biar gampang makamnya Hih, meskipun sudah dipotong-potong, sanak ji-nya masih bergerak-gerak di atas piring Bagaimana? Siap menerima tantangan ini? Ini dia, sanak ji Ada yang mau di rumah, kayak di studio, mau Makan dengan saus koju-chang, rasanya lebih mantap Menyantap sanak ji mentah-mentah menurut masyarakat Korea Bertujuan untuk tetap mempertahankan kandungan Indonesia yang terkandung dalam gurita Selain nemaknya rendah, kandungan taurin yang ada dalam gurita Dapat menjadi antioksidan yang baik bagi tubuh Nah, puas makan sanak ji saatnya mencoba si lobster rebus Potong capitnya Wih, dagingnya super tebal Hihihi Dicotol sambal seperti ini, makin cetar rasanya pemirsa Hewan laut bercapit ini memiliki banyak nutrisi Salah satunya, omega-3 yang bermanfaat sebagai anti-depresan Dapat meningkatkan kemampuan otak bagi balita saat masa pertumbuhan Petona Korea Selatan sepertinya belum puas dan jelajahi Tapi apadahaya, perjalanan saya harus berakhir Saatnya pulang ke tanah air Untunglah badan pegal setelah beberapa hari jalan-jalan Langsung disambut kursi empuk plus fasilitas hiburan nomor satu Oh iya, ada satu lagi keuntungan nih Di penerbangan ini, ada fasilitas kemudahan yang ditawarkan bagi semua penumpang Immigration on board Pelayanan mulai dari pengecekan dan pengecapan sampel pada paspor penumpang Semua bisa dilakukan di atas pesawat Jadi, saat tiba-tiba dasukan mata nanti Saya dan para penumpang lain tak perlu repot-repot mengantri Melakukan pemeriksaan di bagian imigrasi Krishna Herbiato, Tubagus Bebriananda, Korea Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!